Turunan atau derivatif Terhadap V dikalikan turunan V Terhadap X Atau boleh ditulis DYDX sama dengan DYDU dikalikan DUDV dikalikan DVDX Contoh Tentukan fungsi turunan pertama Dari Y sama dengan 2 sin pangka 3 5 X Nah ini Dapat ditulis seperti ini Jadi kita pikirkan Pikirkan Y sama dengan 2 U Pangka 3 Dan disini U nya adalah Sin P Dan V nya sama dengan 5 X Berarti DYDX sama dengan DYDU dikalikan DUDX DUDV Baru dikalikan DVDX DYDU berarti ini adalah 6U kuadrat Kemudian dikalikan DUDV berarti Cos sinus Cos sinus V Kemudian DVDX berarti 5 Oke kita tulis 6 Kali 5 30 Kemudian U nya itu adalah Sinus Berarti 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 disini Kuadrat 5 X Kalikan Cos P nya itu adalah Berarti Cos sinus 5 X Cos sinus 5 X Nah ini turunannya Cara yang kedua Adalah Y sama dengan 2 Sinus Pangkat 3 5 X Maka langsung saja DYDX Sama dengan Kita turunkan dulu Ini pangkatnya 3 Kali 2 Adalah 6 Kemudian Sinus Pangkatnya dikurang 1 Berarti 2 5 X Kemudian kita turunkan Sin 5 X Yaitu Cos sinus 5 X Baru kita turunkan 5 X diturunkan Adalah 5 Berarti kita tulis Disini sama dengan 30 Kali Sinus Kuadrat 5 X Kali Cos sinus 5 X Lebih simpel Yang bagian B Y sama dengan Cos sinus Dari sin X Kuadrat Kita pikirkan Y sama dengan Cos sinus U Dan U nya itu Adalah Sin P Dan V nya Adalah X Kuadrat D Y D X Sama dengan D Y D U D kalikan D U D V D kalikan D V D X D Y D U Berarti ini adalah Min Sinus U Kemudian D U D V Adalah O Sinus V D kalikan Turunan Dari X Kuadrat Adalah 2X Kemudian Ini Min 2X Sinus U nya itu Adalah Sin Sin V V nya itu Apa X Kuadrat Oke Kita tulis Seperti ini Kemudian Cos Sinus V Berarti X Kuadrat Nah ini Turunannya Cara yang Kedua Cara yang Kedua Y Sama dengan Cos Sinus Dari Sin X Kuadrat Berarti D Y D X Nah kita Langsung saja Jadi Turunan dari Cos Sinus Itu adalah Min Sinus Yang ini Tetap ya Berarti Sin X Kuadrat Nah kemudian Turunan dari Sinus Sinus X Kuadrat Adalah Cos Sinus X Kuadrat Baru turunan dari X Kuadrat Adalah 2X Oke Baru kita susun Berarti Min 2X Dikalikan Sinus Sinus X Kuadrat Kali Cos Sinus X Kuadrat Contoh yang Kedua Tentukan Fungsi Turunan pertama Dari Turunan terhadap X Dari Sin Pangkat 3 X Cos X Pikirkan Ini Untuk Mencari Turunan Y Terhadap X Berarti Disini Y Sama Dengan U Pangkat 3 Dan U Sama Dengan Sin V Dan V Sama 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 Dengan Cos X Berarti Turunan Y Terhadap X Sama Dengan Turunan Y Terhadap U Dikalikan Turunan U Terhadap V D Dikalikan Turunan V Terhadap X Berarti D Turunan Y Terhadap X Sama Dengan Turunan Y Terhadap U Berarti 3 U Kuadrat Kemudian Dikalikan Turunan U Terhadap V Berarti O Sinus V Kemudian Turunan V Terhadap X Berarti Min Sin X Berarti Ini Min 3 U Kita Ganti Berarti U Adalah Sinus Kuadrat Dari Cos Sinus X Kemudian Cos Sinus V V Itu Adalah Cos X Berarti Sini Cos Sinus X Kemudian Kalikan Sinus X Nah Ini Turunannya Kemudian Cara Yang Kedua Ini Langsung Saja Jadi Begini D X Dari Sinus Pangkat 3 Cos X Sama Dengan Turunan Saja Langsung Berarti Pangkatnya Dulu 3 Kali Sin Pangkat Kurang 1 Pangkat 2 Cos X Kemudian Turunan Sin Dari Cos Sinus X Berarti Cos Sinus Disini Tetap Cos Sinus X Kemudian Baru Turunan Ini Cos Nya Adalah Min Sin X Atau Sama Dengan Min 3 Sinus Kuadrat Cos Sinus X Cos 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 X Cos Cos X Cara Yang Kedua Langsung Saja Kita Turunkan Ini Berarti Pangkatnya 3 Sinus Berarti Disini Kurang 1 Pangkatnya Jadi 2 Cos X Kemudian Turunan Dari Turunan Terhadap X Dari Sinus Cos Sinus X Oke Kemudian Ini Sama Dengan 3 Sinus Kuadrat Cos Sinus X Turunannya Adalah Cos Sinus Cos Sinus X Kemudian Turunannya Lagi Dari Cos Sinus X Sama Dengan 3 Sinus Kuadrat Cos Sinus X Cos 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 X Nah Ini Adalah Min Sin X Atau Negatifnya Kita Pindah Kedepan Jadi Min 3 Sinus Kuadrat Cos X Kali Cos Cos X Kali Sini Sinus X Nah Kemudian Cara Yang Ketiga D X Dari Sinus Pangkat 3 Cos Sinus X Ini Langsung Saja Berarti 3 Sin Kuadrat Cos Sinus X Sekarang Turunan Sin Dari Cos Sinus Sini Berarti Cos 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 X Baru Turunan Cos Sinus Adalah Min Sinus X Ini Lebih Simple Min 3 Sinus Kuadrat Cos Sinus X Cos Sinus Cos Sinus X Sinus X Untuk Untuk Butir B Turunan Terhadap T Dari Cos Pangkat 4 Sin T Kuadrat Kita Pikirkan Disini Mencari Turunan Y Terhadap T Sehingga Disini Y Sama Sama Dengan U Pangkat 4 U Cos Sin V V Sin W T Kuadrat Berarti Turunan Y Terhadap T Sama Dengan Turunan Y Terhadap U Dikalikan Turunan U Terhadap V Dikalikan Turunan V Terhadap W Sekali Turunan W Terhadap T Nah Ini Adalah Turunan Dari Y Sama Dengan U Pangkat 4 Berarti 4 U Pangkat 3 Dikalikan Turunan Dari Cos Sin Adalah Min Sin V Kemudian Turunan Dari Sin Adalah Cos Sin W Kemudian Turunan Dari Ini Adalah Berarti 2 T Ini Sama Ringan 2 8 Min 8 T U Berarti U Adalah Cos Sin Pangkat 3 Sin T Kuadrat Kemudian Sin P V Berarti Adalah Ini Sin 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 Min Sudah Kedepan Sin Berarti Disini Sin T Kuadrat Kemudian Cos W W T Kuadrat Cos T Kuadrat 2T Sudah Kedepan Jadi Ini Turunannya Nah Cara Yang Yang Kedua Cara Yang Kedua Kita Ambil Yang Lebih Simple Aja Turunan Terhadap T Dari Cos Pangkat 4 Sin T Kuadrat Ini Sama Dengan Pertama Pangkatnya Kita Turunkan 4 Cos Sin Pangkat 3 Sin T Kuadrat Nah Kemudian Cos Kita Turunkan Berarti Min Sin 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 T Kuadrat Kemudian Turunan Dari Sin Cos T Kuadrat Kemudian Turunan Dari T Kuadrat Adalah 2T Baru Kita Tulis Min 8T Cos Pangkat 3 Sin T Kuadrat Sin 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 T Kuadrat Kali Cos T Kuadrat Contoh Yang ketiga Tentukan F Aksen C Untuk Dilece Yang Diberikan Yang pertama F X Sama Dengan Sin Cos X Berarti Turunan Pertamanya Adalah Turunan Dari Sin Adalah Cos Sin Disini Cos X Kemudian Turunan Dari Cos Adalah Min Sin X Oke Kita Masukkan Berarti F Aksen Untuk Pi Per 2 Sama Dengan Cos Cos Pi Per 2 Min Sin Pi Per 2 Sama Sama Dengan Cos 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 Pi Per 2 Adalah 0 Disini Adalah Sin Pi Per 2 Adalah Min 1 Cos 0 Adalah 1 Dikalikan Min 1 Berarti Hasilnya Adalah Min 1 Kemudian Kemudian Yang B F X Sama Dengan 6 Cos 3 X Turunannya F Aksen X Sama Dengan 2 Diturunkan Berarti 12 Cos 3 X Kemudian Turunan Dari Cos Adalah Min Sin 3 X Turunan Dari 3 X Adalah 3 Oke Ini boleh Kita tulis Dulu Jadi Min 36 Cos 3 X Kemudian Sin 3 X Atau Boleh Juga Kita tulis Jadi Begini Min 18 Sin 6 X Baru Kita Masukkan F Aksen Untuk Pi Per 8 Berarti Min 18 Sinus 6 Kali Pi Per 8 Sama Dengan Min 18 Sinus 3 Pi Per 4 Kemudian Min 18 Kali Setengah Akar 2 Atau Min 9 Akar 2 Contoh Contoh Yang Keempat Tentukan F Aksen C Untuk Nilai C Yang Diberikan Yang Pertama F X S Sin Pangkat 3 4 X Berarti Turunan Turunan Pertamanya F Aksen X Sama Dengan 3 Sinus 4 X Turunan Dari Sinus Adalah Cos Sinus 4 X Turunan Dari 4 X Adalah 4 Kemudian Boleh Kita Tulis 12 Sinus 4 X Cos 4 X Kemudian Baru Kita Masukkan Untuk C Danya Pi Per 3 Berarti Ini Sama Dengan 12 Sinus Kuadrat 4 Pi Per 3 Cos 4 Pi Per 3 Sama Dengan 12 Kali Sinus Pi Per 3 Itu Adalah Min Setengah Akar 3 Dikuar Adalah Min Setengah Berarti Hasilnya Adalah 12 Dikalikan 3 Per 4 Dikalikan Min Setengah Jadi Ini Min 9 Per 2 Kemudian Yang B F X Sama Dengan 4 Cos Sinus Dari Sin 3 X Berarti F Aksen X Sama Dengan 4 Turunan Dari Cos Sinus Adalah Min Sinus Sinus 3 X Kemudian Turunan Dari Sinus 3 X Adalah Cos Sinus 3 X Kemudian Turunan Dari Turunan Dari 3 X Adalah 3 Boleh Kita tulis Dulu Berarti Min 12 Sinus Sinus 3 X Kali Cos Sinus 3 X Baru Kita Masukkan F Aksen X Untuk Pi Per 12 Sama Dengan Sama Dengan Min 12 Kali Berarti Disini Sin Pi Per 12 Berarti Sin Pi Per 4 Yang Ini Cos Pi Per 4 Sama Min 12 Kali Sinus Ini Adalah Setengah Akar 2 Yang Ini Adalah Setengah Akar 2 Berarti Min 6 Akar 2 Sinus Setengah Akar 2 Contoh Yang Kelima Tentukan Fungsi Turunan Pertama Dari Y Yang Tersusun Dari Sin X Cos Dalam Kurung Sin 2 X Kita Pikirkan Disini Y Sama Dengan Sin U Dan U Adalah Cos P Kemudian Dan V Adalah Sin W Dan W Adalah 2 X Berarti DY DE Sama Dengan DY DU D D U Ini Ini Adalah Cos W Kemudian Turunan Dari W Nya Adalah 2 Sama Dengan Min 2 Cos U Berarti U Nya Adalah Sin 2 X Kemudian Sin V Sin V Kemudian Cos W Cos W Nya Itu Berarti Adalah Cos 2 X Kali 2 O 2 Sudah Kita Pindahkan Ke Muka Ini Jadi Turunannya Adalah Ini Kemudian Cara Yang Kedua Ini Y Sama Dengan Sin Cos Sin Sin 2 X Nah Ini Berarti D Y D X D Y D X Sama Dengan Turunan Dari Sin Adalah Cos Sin Yang Ini Tetap Cos Sin 2 X Kemudian Baru Turunan Yang Di Dalam Ini Berarti Min Sin Sin 2 X Nah Kemudian Turunan Sin 2 X Adalah Cos 2 X Baru Turunan 2 X Adalah 2 Berarti Kita Tulis Min 2 Cos 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 Sin 2 X Disini Sin Sin 2 X Cos Sin 2 X Bagian B Y Sama Dengan 8 Cos 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 X Disini Kita Pikirkan Y Adalah 8 Cos U U Nya Cos P Dan V Nya Cos X Berarti DY DX Sama Dengan DY DU Dikalikan DU DV Dikalikan DV DX DY DX Sama Dengan DY DU Berarti Ini adalah Min 8 Cos Cos Jadi Turunan Cos Sin 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 U Kemudian Dikalikan DU DV Berarti Min Sin V Kemudian Turunan Dari V Nya Itu Berarti Min Sin X Sama Dengan Ini Min 8 Sin U Nya Itu Adalah Nah Ini Cos Cos X Sin V Nya Itu Adalah Cos X Kemudian Ini Sin X Nah Ini Jawabannya Atau Cara yang Kedua Y Sama Dengan 8 Cos 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 X Berarti DY DX DY DX Sama Dengan Turunan Dari Cos Yang Depan Ini Min Min 8 Sin Yang Ini Tetap Cos 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 X Kemudian Turunan Yang Ini Adalah Min Sin Cos X Kemudian Turunan Cos Nya Adalah Min Sin X Ini Sama Dengan Min 8 Sin Cos 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 X Kemudian Sin Cos X Kali Sin X Contoh Yang Kenam Tentukan Fungsi Turunan Pertama Dari Y Sama Dengan Cos Pakat 4 Dari X Tambah 1 Dibagi X Kurang 1 Ini Berarti DY DX Sama Dengan 4 Kita turunkan 4 Berarti Cos 3 Dari X Tambah 1 Dibagi X Kurang 1 Kemudian Kita turunkan Berarti Turunan Terhadap X Dari Cos X Tambah 1 Dibagi X Kurang 1 Kemudian Ini Sama Dengan 4 Cos Sinus Pangkat 3 X Tambah 1 Dibagi X Kurang 1 Disini Turunan Dari Cos Sinus Berarti Ini Adalah Min Sinus X Tambah 1 Dibagi X Kurang 1 Turunan Terhadap X Dari Nah Ini X Tambah 1 Dibagi X Kurang 1 Sama Dengan Min Bisa Dipindahkan Ke depan Jadi Min 4 Cos Pangkat 3 X Tambah 1 Dibagi X Kurang 1 Kemudian Dikalikan Sinus X Tambah 1 Dibagi X Kurang 1 Turunan Dari Pecahan Ini Adalah X Kurang 1 Dikalikan 1 Kurang X Tambah 1 Dikalikan 1 Dibagi X Kurang 1 Kuadrat Ini X Min X 0 Kemudian Min 1 Min 1 Berarti Min 2 Min 2 Kali 2 Adalah 8 Berarti Disini X Min 1 Kuadrat Kemudian Sini Cosine Pangkat 3 Dari X Tambah 1 Dibagi X Min 1 Sinus X Tambah 1 Dibagi X Min 1 Cara Yang Kedua Ini Sama Dengan Cara Yang Pertama Tapi Kita Lebih Simple Berarti Y Sama Dengan Cosine Pangkat 4 X Tambah 1 Dibagi X Kurang 1 Berarti DYDX Sama Dengan 4 Cosine Pangkat 3 X Tambah 1 Dibagi X Kurang 1 Turunan Dari Cosine Sinus Sinus X Tambah 1 Dibagi X Kurang 1 Turunan Dari Pecahan Ini Adalah X Kurang 1 Dikali 1 Kurang X Tambah 1 Dikali 1 Dibagi X Kurang 1 Pangkat 2 Maka Ini Hasilnya Adalah Ini Adalah Min 2 Jadi Kalikan Min Jadi Delam 8 Disini Bagi X Min 1 Kuadrat Kali Cosine Pangkat 3 X Tambah 1 Dibagi X Kurang 1 Sines X Tambah 1 Dibagi X Kurang 1 Untuk Bagian B Turunan Terhadap X Dari 3 Sin Kuadrat Dari X Kuadrat Kurang 1 Dibagi X Kuadrat Ditambah 1 Nah Ini Sama Dengan Langsung Saja Berarti 3 Kali 2 Nah Begini Sinus Pangkatnya Kurang 1 Berarti Disini X Kuadrat Kurang 1 Dibagi X Kuadrat Tambah 1 Kemudian Turunan Dari Sinus Nya Adalah Cos Sinus X Kuadrat Kurang 1 Dibagi X Kuadrat Tambah 1 Baru Turunan Bentuk Pecahannya Oke Kita tulis Disini Berarti X Kuadrat Tambah 1 Kemudian Turunan Dari X Kuadrat Kurang 1 Ini Adalah 2 X Kemudian Disini Kurang X Kuadrat Kurang 1 Dikalikan 2 X Dibagi X Kuadrat Tambah 1 Dikuadrat Kan Ini Sama Dengan Nah Ini Bentuk Ini Kita Bisa Satukan Berarti Disini Jadi 3 Sinus 2 X Kuadrat Kurang 1 Dibagi X Kuadrat Tambah 1 Nah Ini Kita Lihat Disini Kalau Kita Kalikan Ini Berarti X Kuadrat Kali 2 X Disini Juga Dikurang X Kuadrat Kali 2 X Berarti 0 Tinggal Yang Terisah Ini Berarti Disini Adalah 2 X Ini Adalah 2 X Berarti Disini 4 X Dibagi X Kuadrat Ditambah 1 Dikuadrat Kan Atau Boleh Juga Kita Tulis Jadi 12 X Dibagi X Kuadrat Tambah 1 Dikuadratkan Sinus 2 X Min 1 Dibagi X Kuadrat Plus 1 Demikian Video Pembahasan Tentang Turunan Atau Derivatif Telah Selesai Semoga Video Ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pembahasan 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 Terima kasih.